Intro Teman-teman, saya baru sampai di Kelapa Gading ya Di tempatan Kelapa Gading ya Terus sampai sepanjang sana Nah disini ada kuliner yang asik Yang dulu mengingatkan saya sampai 22 tahun yang lalu di Makassar Eh 25 tahun yang lalu, tahun 1994 Saya ambil ujian di Makassar Di Universitas Sanudin Ada kuliner tiga sapi ya Sob kondro, kardosi dan ini bisa kita dapatkan Di Kelapa Gading ya Mari kita kulik apa yang ada di dalam Terima kasih Saya berkesempatan mengunjungi Kondro, kardosi yang ada di Kelapa Gading Ini asalnya dari Makassar, Lombok Batang Nomor 41 Terima kasih Ya, teman-teman, saya sedang berada di Kelapa Gading Jadi saya kebetulan memiliki Pak Sokong Jadi, saya berkesempatan Dia dulu adanya di Akran Lombok Obatang Makassar Untuk perusahaan yang lalu, saya hendak perusahaan di sana. Dan perusahaan yang lalu di soft control ini ya. Oke, kita akan mulai. Jadi, sebiasa saya akan menaruh masker saya dulu. Oke. Oke, kita pakai masan-sanser. Kita mulai, kita ada dulu kekurangan pekanan. Oke, saya akan melihat, meresakkan. Ini gigas api dia. Terbanyak ini korsi. Ini yang kita buri. Daun bahan apa? Daun goreng ya. Itu keputaan saya juga. Oke, saya coba kuahnya. Benar-benar ini. Kita mencoba dengungnya. Tepuk-tepuk ya. Tepas daripada tiga ini. Oke, pakai nasi. Ini ada es pisang hijau. Ini kelihatan pisang hijau-nya ya. Dengan bubuk sum-sumnya. Enak banget. Kita coba. Kita coba. Ada esnya. Ini enak sekali ya. Jadi, kalau mampir ke kelakot jadinya, merasakan suasana matakar, menikmati sokondor, fotonya, es pisang hijau, dan mungkin banyak penutup yang lainnya. Bunuhnya itu khas sekali ya. Berani. Sudah tidak tersisa. Hanya tersisa tulang-tulangnya. Dan ini juga es pisang hijau tadi. Sekarang tinggal tunggu bayar. Ya, dulu di Lempoh Batang ya. Ya. Karena COVID-19 berkurang 50 persen ya. Ya, benar Pak. Tapi banyak yang dibawa bungkus. Banyak yang dibawa pulang. Ya. Oh, iya. Oke ya. Ya, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.